Sempat tertunda 11 kapal milik Filipina yang mencuri ikan di Laut Sulawesi siap diledakan. Kapal-kapal ini telah melalui proses persidangan dan terbukti mencuri ikan. Kita akan meminta Menteri Keuangan untuk memeriksa PKP-PKP di sini kan, untuk melihat hasil berapa, pembayaran pajak berapa. Kalau negara tidak dapat pendapatan dengan SDA yang diambil begitu banyak, kan nanti negara gimana? 11 kapal Filipina ini tertahan selama 2 bulan di pelabuhan PSDK Bitung, Sulawesi Utara. Pihak PSDKP selaku eksekutor segera mempersiapkan proses peledakan. Bila perintah pimpinan sudah melaksanakan, kami siap untuk melaksanakan peledakan kapal-kapal yang telah melanggar legal fisik. Itu dari negara mana saja, Pak? Semua yang ada di kami itu dimimpin semuanya. Kunjungan Menteri Susi ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 14 miliar rupiah serta melepas 69 kapal penyangga atau pengangkut ikan yang sempat berhenti beroperasi akibat adanya kebijakan moratorium. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.